Informasi pertama pemirsa seorang ayah sambung di Kabupaten Tanjung Jepuk Barat, tega merudah paksa anak sambungnya yang berusia enam tahun dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak atau TK. Seorang ayah sambung di Kabupaten Tanjung Jepuk Barat, tega merudah paksa anak sambungnya yang berusia enam tahun dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak atau TK. Kejadian tersebut terungkap setelah korba mengeluhkan kesakitan pada organ intim kepada ibunya. Karena curiga akan hal yang dikeluhkan sang adak, ibu korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Usai mendapatkan hasil yang janggal, ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jepuk Barat. Kasat reskrim Polres Tanjung Jepuk Barat AKP Fran Septiawan Sipayung menjelaskan, aksi pencabulan seorang ayah yang berinisial RIS 37 tahun kepada anak dirinya ini dilakukan di rumahnya sendiri. Pada saat ibu korban sedang pergi. Dari keterangan tersangka, kejadian tersebut terjadi pada Sedin 2 September 2024 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk rai korban dengan berkata mainyo. Lebih lanjut AKP France juga mendekaskan, di mana pelaku juga positif dalam pekerah narkoba jenis sabu-sabu. Dan kronomis kejadian, pada hari Senin tanggal 2 September sekira pukul 11.00 saat tersangka kembali ke rumah dan sesampai di rumah. Anak tiri tersangka dan istri tersangka sedang berada di rumah. Dan kemudian tersangka masuk ke dalam kamar tersangka yang mana kamar anak tiri tersangka dengan kamar tersangka bersebelahan. Kemudian sekira pukul 12.00, istri tersangka pergi keluar rumah dan menitipkan anak istri tersangka yang berinisial YA berumur 6 tahun kepada tersangka untuk menjaganya. Dikarenakan karena istrinya, pelapor sendiri ingin berobat ke rumah sakit. Setelah istri tersangka pergi, tersangka langsung masuk ke kamar anak tirinya atau sebagai korban dan berpura-pura mengajak bermain dengan mengatakan main nyok. Yang pada saat itu, anak istri tersangka sedang berada di dalam kamar dan bermain handphone di atas kasur. Dan setelah itu, setelah mengatakan main nyok, tersangka langsung mendekati anak tirinya dan kemudian dia melakukan persehubuhan. Setelah melakukan persehubuhan, dia menyuruh anaknya mandi dan setelah anaknya mandi, anak tersangka tersebut langsung pergi. Dan anak tersangka terbaring di atas kasur dan tidak lama kemudian, sekira pukul 1 siang, istri tersangka pulang. Dan kemudian tersangka, keesokan harinya dari hari kejadian sampai tanggal 5 September 2024, Si anak korban selalu mengalui kesakitan kepada ibunya. Yang kemudian ibunya merasa curiga dan membawa anak korban tersebut ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, didapat hasil bahwa benar adanya luka pada vagina korban anak. Sehingga pelapor ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjap Barat. Terima kasih. Kiai Daud Arief bahwa ditemukan robekan baru sampai dasar pada selamput darah di arah jam 6 akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. RYS telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, bekerja menjadi salah satu tedaga hodorer di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dalam kasus ini, tersangka diancam pidana 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Surya Kurniawan, Jik TV melaporkan.